Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rapa TV? Semoga Anda tetap sehat selalu dan dapat terus menyaksikan program spesial dari Rapa TV Baiklah pemirsa saat ini saya sedang berada di gedung rektorat kampus Jakabaring Universitas Islam Negeri Denfata, Palembang Tengah terselenggarakannya kegiatan Lokakarya UI Greenmetric Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2024 Dengan tema Instituting UI Greenmetric The Way Forward pada Rabu 31 Juli 2024 Kegiatan ini akan diisi dengan Culture Study yang berlokasi di Museum Bayat Al-Quran Al-Akbar, Palembang Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Masjid Agung Palembang, serta Pengerajin Sonket Palembang Berikut pemirsa liputan yang kami sajikan untuk Anda Kegiatan Lokakarya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2024 Dengan tema Instituting UI Greenmetric The Way Forward pada Rabu 31 Juli 2024 Kegiatan ini diisi dengan Culture Study yang berlokasi di beberapa tempat Yaitu Pengerajin Sonket Palembang, Museum Bayat Al-Quran Al-Akbar, serta Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua UI Greenmetric World University Ranking, Wakil Ketua Program Komunikasi dan Kemitraan UI Greenmetric Ketua Tim ICO Green Campus Universitas Istana Negeri Raden Fata Palembang Kegiatan ini dimulai dengan kunjungan ke tempat pengerajin Sonket Palembang Yang mana para peserta dikenalkan dengan keindahan tenun Sonket yang kental akan ciri khas budaya Palembang Motif pada Sonket memiliki makna dan tradisi tersendiri yang menjadi ciri khas budaya wilayah Palembang Selanjutnya kunjungan ke Bayat Al-Quran Al-Akbar Palembang Yang mana disini terdapat 30 just ayat suci Al-Quran yang berhasil dipahat Atau diukir dengan khas Palembang Dan biasanya Bayat Al-Quran Al-Akbar ini dijuluki dengan Al-Quran Raksasa Dan yang terakhir yaitu kunjungan ke Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya Pada masa kolonial Belanda, Bukit Sikuntang dianggap sebagai tempat yang paling indah di Palembang Dalam kompleks bukit ini terdapat makam para keturunan Kerajaan Sriwijaya Baik, terima kasih kepada seluruh tim penyelenggara workshop Yang diselenggarakan oleh UIN Raden Fata hari kemarin dan hari ini Tentang UI Green Metric Workshop untuk PT KIN seluruh Indonesia Dan Alhamdulillah siang ini, pagi ini kita sudah mengunjungi beberapa culture hub yang ada di Palembang Yang sangat luar biasa, peninggalan sejarah yang sangat luar biasa yang kita bisa lihat Terutama terakhir ini kita berada di Museum Siguntang Di mana banyak sekali peninggalan-peninggalan dari masa Sriwijaya Dan kemudian ke Sriwijaya dan Palembang Darussalam dan sebagainya Yang kita sudah lihat merupakan bukti bahwa di masa lalu Para generasi pendulu kita sudah mengusahakan berbagai upaya untuk dapat mendekatkan diri Dan kemudian bersama-sama mengembangkan suatu civilization yang mampu untuk dapat menghadapi kondisi alam Di antaranya perairan, rawa-rawa dan sebagainya Dan akhirnya hari ini kita dapat melihat sekali sepanjang Sungai Musi Pada perjalanan kita ke Museum Al-Quran atau Galeri Al-Quran tadi Yang 30 jus di dalam satu rumah Baitul Al-Quran itu sangat luar biasa Yang memberikan inspirasi bagi kita Untuk terus beribadah dan Amalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran yang ada di Sunnah Nabi Sekali lagi kami atas nama Tim UI Green Metric World University Ranking Dan seluruh peserta Dari seluruh PT KIN seluruh Indonesia dan Unitas Utas Indonesia Terima kasih kepada UIN Raden Fatah Yang telah menjelenggarakan acara yang penuh dengan Cultural Studies ini Sukses selalu untuk kita semuanya Dan kita dapat merenung bersama-sama Apa yang dapat kita lakukan ke depan Untuk mengembangkan civilization selanjutnya Yang terus dapat memelihara hubungan yang baik Dengan alam dan biodiversitas dan seluruh lingkungan kita Terima kasih Alhamdulillah kita UIN Raden Fatah Palembang Hari ini dan hari kemarin 30 dan 31 Juli 2024 Telah menyelenggarakan loka karya UIN Green Metric Perguruan Tinggi Islam se-Indonesia Tahun 2024 yang dilaksanakan di UIN Raden Fatah Palembang Alhamdulillah hari ini kemarin berlangsung dengan baik dan lancar Berbagai pembicara dari berbagai universitas Termasuk ada dua rektor ya rektor Untirta dengan rektor Rektor Untirta dengan rektor UIN Lampung Hari ini kita menyelenggarakan yang disebut dengan kultur study Ya tadi kemana? Ke Al-Quran Akbar Ke Kerajinan Songket Dan kemudian ke Taman Purwakala Sriwijaya Ya ada tiga tempat yang kita kunjungi dan Alhamdulillah Itu menjadikan hal yang penting karena budaya juga merupakan salah satu penciri Dan merupakan prinsip yang juga harus kita belajari Di konsep atau sistemnya UIN Green Metric Sehingga ini menjadi kegiatan yang bagus dan Boleh dibilang ini baru kita kerjakan atau kita laksanakan di jaringan UIN Green Metric Ya termasuk kemarin di tanggal 30 kan kehadiran Sultan SMB 4 Jayawi Kromo Yang beliau juga hadir di acara kita di loka karya tersebut Saya kira itu hal yang baru dan itu menjadikan penciri juga ya Pembeda juga di loka karya-loka karya UIN Green Metric yang lain Ya Alhamdulillah kita bisa laksanakan itu dan berjalan lancar Dan itu menjadikan ricas kembali kepada kita Untuk kita terus berkomitmen dalam mewujudkan kampus hijau dan berkelanjutan Khususnya di UIN Ratin Patah dan umumnya kita semua ya Elemen UIN maupun kita semua yang ada di muka bumi ini Untuk terus menjaga lingkungan hidup Saya kira begitu tanggapan saya, terima kasih Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Nadia Masri, reporter Rafa TV Beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton